Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16-18, lalu dilanjutkan dengan 2 Korintus 5 ayat 1-7. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Judul renungan kita hari ini adalah, Percaya pada kebaikan Tuhan. Ditulis oleh, Arthur Jackson, Sahabat suara kasih. Kemahnya sudah rapuh. Ujar kawan saya Paul, Gembala sebuah gereja di Nairobi, Kenya. Sejak tahun 2015, jemaatnya beribadah dalam suatu bangunan mirip tenda. Sekarang Paul menulis, Kemah kami sudah usang dan bocor sewaktu hujan. Ucapan kawan saya mengenai kondisi tenda mereka yang rapuh itu, Mengingatkan kita pada kata-kata Rasul Paulus, Tentang kerapuhan kita sebagai manusia, Manusia lahiriah kami semakin merosot, Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Meski kesadaran atas keberadaan manusiawi kita yang rapuh, Terjadi relatif awal dalam masa hidup ini, Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, Kita pun semakin menyadarinya, Waktu memang menggerogoti kita. Semangat usia muda perlahan-lahan menyerah, Pada penuaan yang tak terhindarkan, Tubuh kita, Kemah kita, Semakin menjadi kian rapuh. Namun tubuh yang rapuh tidak perlu diikuti dengan iman yang rapuh, Pengharapan dan semangat kita tidak perlu pudar seiring bertambahnya usia, Sebab itu kami tidak tawar hati, Kata Sang Rasul. Sahabat suara kasih, Bagaimana perasaan Anda mengetahui, Bahwa Kristus tinggal di dalam Anda melalui rohnya, Ketika Anda mengeluh, Bagaimana doa dapat membantu Anda? Marilah kita renungkan, Tuhan yang telah menciptakan tubuh kita, Telah berdiam di dalam kita melalui rohnya, Ketika tubuh ini tidak lagi terpakai, Kita akan memiliki kediaman yang tidak akan pernah rusak, Yaitu suatu tempat kediaman di surga bagi kita, Suatu tempat kediaman yang kekal dari Allah. Bapak, terima kasih atas kehadiranmu yang tak berkesudahan, Saat fisik kami lemah, Tolonglah kami untuk mempercayaimu, Sembari kami menantikan tempat tinggal abadi yang akan bertahan selamanya, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia, Dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, Masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin